Pedang dan golok yang menggetarkan jili tempat puluh tujuh. Buen koan tidak tahu lawan menggunakan tipu apa, tetapi ia sudah nekat, ia tidak menghiraukannya, maka ia maju terus sambil menabas dengan pedangnya. Hai, wanita galak hoas yang berkata tawar sambil dia berkelit, terus dia menyerang lengan kanan si nona. Dia liahai sekali. Dia gesit dan berani. Melihat majunya si kakak. Si opak bingung juga. Inilah sebab tong tiat jenio benar-benar lihai, mereka dapat berkelahi bersama untuk melibatnya. Di lain pihak lawan ban liang berimbang dengannya. Sebaliknya Oeyeng dan Kha Okong mereka kalah setingkat, akan tetapi dua suadara ini berkelahi dengan semangat penuh. Suketai Su dapat melayani lawannya, hanya ia tidak berkelahi dengan sungguh-sungguh. Sebabnya ialah dia ragu-ragu terhadap Bun Khaan, karena Nona Chow telah mengatakan terus terang hendak merampas kitab-kitab pusaka Siaw Lim Sye. Mana dapat dia membantu si nona karena merampas kitab-kitabnya itu sendiri oleh karena ia berkelahi dengan setengah hati, Pat Siang Si menjadi tak mudah terkalahkan lekas-lekas. Lagi-lagi terdengar tawa Seng Kiong Hoa Siang. Tawa itu tak sedap didengar Siaw Pek. Sambil tertawa dia mendesak Bun Khaan lihai jeriji tangannya, jari itu dapat menul lengan kiri nona Chow yang tadi terlukakan senjata lawannya yang semula. Kau lihai seru Hoa Siang sambil merangsek. Terserang lengan kirinya itu, Bun Khaan bermandikan peluh. Ia merasakan nyeri pada lengannya itu, yang segera saja bagaikan mati menjadi kaku. Tapi ia menguatkan hati, ia nekat, ia menyerang terus dengan tangan kanannya Hoa Siang heran orang demikian tangguh, sehingga ia mesti lompat ke sisi kanan. Pada saat itu, Siaw Pek dibikin gusar oleh Tong Tiat Jenio, sebab pedangnya tak sanggup merusak senjata kedua lawan itu. Senjata mereka bukannya kayu tapi besi istimewa, sampai tak mempan pedang. Dalam panas hatinya, Sianak muda berseru, Ban Hu Hoat, golok Ban Li yang terkejut mendengar suara Sianak muda. Tapi ia mengerti keadaan. Tanpa sanksi lagi, ia berlompat mundur meninggalkan lawannya, untuk menghampiri ketuanya itu, selerkasnya ia menginjak tanah, ia menghunus patu, yang terus dilemparkan pada pemiliknya. Siaw Pek menyambut golok ampuhnya, setelah mana ia berseru nyaring sekali. Aduh terdengar jeritan Tong Tiat Jenio saling susul. Itulah jeritan tertahan sebab keduanya segera roboh terguling, karena kepala mereka tertabas sebatas leher, darahnya munkrat berhamburan mereka terbinasa bagaikan tanpa merasa sebab mereka tak melihat bagaimana bekerjanya. Tuan Hun itu selekasnya Siaw Pek lompat menyambut goloknya. Aksi Siaw Pek membuat musuh kaget sekali, hingga serempak mereka itu berhenti berkelahi, semua mengawasi ketua dari Kim Tubun itu. Ban Li yang dan yang lainnya pun tak menjadi kecuali. Semua metu diarahkan pada golok ampuh itu. Sementara itu, bagaikan tak ada yang melihatnya Siaw Pek sudah berada di depan Seng Kiong Hoa Siang, hingga mereka itu berdua terpisah satu dengan lain cuma sejarak enam kaki. Muka Siaw Pek merah pada mengawasi wanita setengah umur itu Hoa Siang pun mengawasi tajam, tapi matanya bagaikan medolong, sedang mukanya pucat pasi. Sebab dia pun kesimak oleh gerakan patu selagi matu ke dua belah pihak bagaikan bentrok satu dengan lain, karena masing-masing sinarnya yang tajam dan bengis, mendadak Matus Siaw Pek bergerak menyusul mana tangannya yang memegang golok bergerak pula. Hoa Siang kaget sekali. Ia menerka tentulah musuh hendak menyerangnya. Maka ia segera mendahului berlompat berkelit. Walaupun begitu, dia tidak diam saja, dia terus menggerakkan kedua tangannya untuk menyerang lawan Bun Kuan telah menyaksikan liahainya patu, ia terkejut. Tanpa merasa, ia menyerukan adiknya. Jangan habisi dia Siaw Pek mendengar suaranya kakak itu, hampir ia menggerakkan goloknya. Syukur ia dapat berlaku cepat, sembari batal menyerang, ia berlompat mundur justru itu, satu sinar kuning emas berkelebat ke arah Seng Kiong Hoa Siang, pada saat ia menyerang Siaw Pek. Serangan Hoa Siang tak dapat dibatalkan lagi, walaupun serangan itu tak mengenai sasarannya. Di lain pihak sinar kuning emas itu, ialah Kyuheng Ciekiem tak terlakan atau tertangkis pedang sakit hati menancap di jalan darah Eng Cong dari Hoa Siang. Maka sekejap itu, wanita setengah umur itu mati kutu. Kalau pedang tak dicabut, dia tak dapat bergerak, sebaliknya pedang itu tak meminta jiwa orang habis menyerang lawan itu. Buen Koan menunjuk kepada orang-orang musuh sambil ia berseru, adik, kalau kau belum puas, habisilah sisa-sisa rombongan itu. Nona Choh maksudkan orang-orangnya Seng Kiong Hoa Siang itu. Bukan main kagetnya si Sabhat Siang Siaw, saking takutnya mereka lupa pada pemimpin mereka, lantas mereka memutar tubuh untuk lari kabur guna menyelamatkan diri mereka. Mereka jari terhadap golok ampuh dari lawan melihat lawan lari, bun Koan gusar sekali. Selama itu ia lupa pada nyeri lengannya. Sambil berseru ia menimpukan Quheng Cie itu golok mautnya aduh menjerit seorang Siang Siaw, yang roboh terguling dan jiwanya terbang melayang syukur buat lima yang lain, mereka dapat kabur terus. Siang Pek menoleh kepada kakaknya. Sayang kakak aku berayal, maka bebaslah mereka itu katanya menyesal Seng. Kakak berkata dingin, hari ini kau berbelas kasihan adikku. Ingatlah lain kali kau tak dapat berbuat begini. Lolosnya mereka berlima berarti tambah lima orang lawan yang tangguh muka Siang Pek merah. Ia jengah. Kakak itu benar. Maka ia bungkam. Bun Koan segegera membuka tindakan lebar menghampiri Seng Kiong Hoa Siang. Ia meluncurkan tangan kanannya, menyambar leher baju pemimpin wanita dari rombongan Seng Kiong Sin Kun itu. Hoa Siang tak berdaya tetapi dia sadar. Dia kaget. Mendadak dia mengerahkan tenaganya menggunakan kedua tangannya untuk menyambar lengan nona cohektometer, kau cari mampus bentak Bun Koan gusar. Hoa Siang pun gusar. Jikalau kau hendak membunuh aku, bunuhlah kata dia jikalau kau berani menghina puncoh, orang Seng Kiong tak akan melepaskan munona cohek tertawa dingin. Aku hendak membunuh habis semua orang Seng Kiong katanya keras dan sengit. Tak satu jiwa-jiwa akan aku biarkan hidup. Siapa peduli kamu hendak melepaskan aku atau tidak dengan satu pengerahan tenaganya, Bun Koan membebaskan lengannya dari cengkeraman Hoa Siang. Lalu dengan lain gerakan yang menyusul, ia membuka melewek leher baju orang hingga tampak sebuah leher yang putih dan halus, hingga ia merdeka menatapnya. Kau sangka puncoh merubah wajahku tanya Hoa Siang, HMM Bun Koan tidak menjawab, ia hanya menatap muka orang, mengawasi dengan tajam, sedetik pun kedua matanya tak berkedip. Siapa bertindak mendekati kakaknya itu. Apakah kakak menerka wajah dia telah dirubah oleh Seng Kiong Sin Kunia bertanya kepada Seng kakak. Dengan paras yang bengis, Bun Koan menggelengkan kepala. Ia menjawab keren dia ini tak mengubah atau diubah wajahnya, akan tetapi rasanya kita pernah melihatnya. Hanya karena lamanya Seng waktu, sekarang aku sudah lupa, sulit buat mengingat-ingatnya, siau peahiran hingga ia melongo. Ia pun menatap orang tawanannya itu sambil ia mengasah otaknya. Tak dapat ia ingat di mana ia bertemu atau menemukan orang semacam wanita setengah umur ini. Bau Seng Kiong Hoa Seng masih tetap tertancapkan pedang Kyuheng Chie Kiam dan darahnya masih mengalir terus, karena lukanya itu, dia telah kehabisan tenaga. Dia menahan rasa nyerinya hingga selain darahnya itu, dia juga bermandikan peluh pada dahi dan mukanya. Dia telah memikir untuk menghabiskan jiwanya tetapi belum ingin dia mewujudkan itu. Dia masih mengharap datangnya ketika baik guna meloloskan diri. Siapa tahu kalau ada datang pertolongan? Tiba-tiba Bun Koan menggertakan giginya, sedangkan matanya terbuka lebar, kedua biji matanya itu merah membara. Tiba-tiba dengan dua jari telunjuknya ada menyentil pedangnya yang menancap di bahu musuh, hingga pedang itu berbunyi nyaring. Jalan darah Heng Chong yang tertancap pedang itu disebut juga jalan darah Xiang Hiat Hei, adanya di tetek kiri, satu cun enam hundi atasan tetek itu. Dan pedang itu nancap dalam sampai tiga cun, dim. Karena sentilan itu, yang membuat pedang bergerak. Hoa Xiang merasai nyeri yang bukan buatan, hingga dia menjerit keras dan pingsan Siao Pogagah dan hatinya kuat akan tetapi tak tega dia melihat penderitaan Hoa Xiang, hingga hatinya berdenyutan kakak. Katanya Bun Koan Gusar, dia menegur keras percuma kau memiliki ilmu silat yang lihai. Terhadap musuh besar, mengapa kau tak bersakit hati? HMM, hendak aku lihat kalau nantika sudah mati, kau mempunyai MUK atau tidak menemui orang tua dan saudara kita di alam Bakasyao Pegam Longo, mukanya pucat. Hebat teguran kakak itu. Lalu dahinya mengucurkan peluh. Lekas-lekas ia tunduk. Tak berani ia menentang kakaknya itu. Bun Koan mengawasi pula lawannya. Ia menggerakkan sebelah tangannya, menepuk tubuh orang yang telah jatuh dan terbah terkulai. Hanya sebentar, Hoa Xiang sadar perlahan-lahan kau siapa tanya Bun Koan Bengis. Muka Hoa Xiang basah dengan peluhnya, napasnya memburu. Kenapa kau tidak mau membunuh punco tanyanya? Dia tidak menjawab. Bahkan dia mengawasi Bengis. Nona Choh tertawa dingin. Kau harus dibunuh, itulah bagianmu katanya. Juga mudah untuk membunuhmu. Membunuhmu bukanlah urusan terlalu penting. Kau tahu, seratus lebih jiwa orang Pek Kopo mati tidak karuan Hoa Xiang lengak hanya sebentar, kemudian dia menengadah langit, terus dia tertawa dingin. Nyaring tawanya itu hingga terdengarlah kumandangnya di antara gunung dan lembah-lembah. Suket Tai Su dan Ban Liang bersama mengawasi saja, hati mereka berdenyutan itulah suatu pemandangan yang hebat. Bagaimana nasibnya Hoa Xiang? Apakah tindakan selanjutnya dari Nona Choh, yang seluruh dirinya dikuasai seng amarah? Selang sesaat, terdengar suara Bengis dari Hoa Xiang. Jika laupun co tidak bicara terus terang, tak puas hatiku katanya nyaring. Dan kau pun tentu sama tak puasnya. Nah, kau tanyalah akan aku jawab kau hektometerbun kauan tertawa dingin. Kau benar. Untukmu mencari jalan mampus sama sukarnya hening sedetik. Lalu Putri Almarhum Choh Kiam Pek bertanya, suaranya tetap dingin kau siapa? Dan siapa namamu Siaw Pek tercengang sejenak lalu segera dia menyela. Ingat, tak dapat kau mengarang cerita dan mengacobelo Hoa Xiang berani sekali. Dia menahan rasa nyerinya. Aku beritahu kepadamu sahutnya. Aku tengso keng ha, benar-benar kau serubun koan ia tertawa. Seharusnya dapat aku menerkas yang Siaw Pek berpikir, tengso keng nama ini rasanya pernah aku dengar, segera terdengar suara bun koan dia ini adalah saudara seperguruan dari ibu kita. Pada kira-kira 10 tahun yang lalu, dia pernah datang ke Pek Kopo. Tatkala itu kau masih terlalu kecil adiku, sepasang alis si anak muda bergerak. Sekarang ia ingat, pada suatu hari pada masa kecilnya itu, pernah kakaknya ini menuntunya mengajak main-main di luar dusun, ketika itu ada datang seorang wanita yang mencari ibunya. Menurut ibunya, wanita itu adalah saudara seperguruan seng ibu. Yang lainnya, tidak ia ingat lagi sepasang metel, tajam dari bun koan bagaikan pisau belati mengupas wajah tengso keng. Aku tanya kau tanyanya pula, tawar dan bengis, Seng Kiong Sin Kun si pengacau dunia Kang Owi itu, orang macam apakah dia sebenarnya para sokeng tersungging senyuman hambar? Seng Kiong Sin Kun dia balik bertanya, suaranya mencemoohkan. Banyak sekali. Kau hendak tanyakan Seng Kiong Sin Kun yang mana bun koan gusar sekali. Ia menyangka bahwa dia di ejek. Tangannya segera diangkat, jari tangannya sudah ditekuk, untuk menyentil pula pedangnya. Tahan seru sokeng, mukanya pucat. Ia insya fartinya ancaman nona itu. Tak dapat kau bersikap berkepala batu kata nona coh. Paling benar kau tahu diri peluh sokeng masih bercucuran turun. Kau meraba salah katanya, nadanya keras. Telah Punco katakan bahwa Punco bersikap berbicara terus terang. Tak usah kau menggunakan lagi tangan atau kakin musiau pemengernyitkan alisnya. Kalau menurut kau, ia menyesal Seng Kiong Sin Kun itu satu nama palsu belaka. Benarkah pemimpin Seng Kiong bukan cuma satu, sokeng tertawa menyeringai. Tak salah sahutnya kau cerdas nah, berapakah jumlahnya pemimpin Seng Kiong bun koan tanya. Nona itu senantiasa bersikap dingin. Hitung saja tiga orang sahut sokeng. Agaknya dia menjawab secara licik. Kedua alis bun koan terbangun. Kau sebutkan satu dahulu perintahnya yang pertama, yang pertama sokeng mengulangi. Ialah seorang dengan seluruh tubuhnya kaku beku yang macamnya mirip tulang belulang di dalam liang kubur, yang tangannya tak mempunyai tenaga sekalipun untuk mencekal seekor ayam bun koan tertawa seram. Bagaimana yang nomor dua teng sokeng tertawa tergelak-gelak. Seng Kiong Sin Kun yang nomor dua adalah seorang yang dapat mencinta sejak bekatnya sahutnya. Di samping itu ia pula seorang raja hantu yang punya hati sakit gila dia aneh pikir siaupek. Kenapa dia mengacobelo begini rupa? Mungkinkah karena goncangan yang sangat hebat maka juga otaknya jadi tergerak rusak ia membatin. Bun koan terdiam. Ia tidak berpikir sebagai adiknya itu, ia cuma mengawasi si wanita setengah usia itu. Kalau toh ia berpikir, ia menerka-nerka apa yang tersembunyi di dalam kata-kata sokeng itu. Si wanita tawanan itu. Melihat Sion Ona berdiam saja, sokeng tertawa dengan terbahak-bahak. Masih ada Seng Kiong Sin Kun yang nomor tiga katanya tanpa menanti pertanyaan eh, kenapakah kau tidak tanyakan Seng Kiong Sin Kun yang nomor tiga itu bukannya gusar? Bun koan justru tertawa. Bicara terus perintahnya agak ketus. Kembali sokeng tertawa. Tetap nada tawanya nada mengejek. Habis tertawa, dia menjawab. Seng Kiong Sin Kun yang ketiga itu? Haha ah dialah yang diluarnya manis budi dan sopan santun tetapi hatinya bukan main busuknya. Dialah seorang wanita yang sangat cabul bun koan tertawa-tawar. Bicara terus perintahnya. Tahukah kau siapakah wanita itu balik tanyanya? Dialah kamu berdua kakak beradik empunya. Tiba-tiba kemurkaan bun koan meluap. Sebelah tangannya melayang dan, blok satu suaranya ring-garing terdengar dari pipi si wanita si peng itu. Tubuh sokeng terhuyung, mulutnya mengeluarkan darah. Hebat tamparan itu. Sebab beberapa buah giginya copot suke bersama ban liang dan oeyeng serta kha okong berdiri mematung. Mereka heran menyaksikan gerak-gerik bun koan hebat tindak tanduk nona ini, sedangkan nampaknya dialah berbudi halus dan lemah lembut. Beda adalah sikap siau pek. Kata-kata wanita si tong itu membuatnya ingat sesuatu hingga pikirannya menjadi gelap. Bun koan juga terdiam, tapi tubuhnya bergerak ia membungkuk akan menjumput sebutir gigi sokeng. Habis meneliti itu, ia masuki gigi itu ke dalam sebuah ples komala yang ia keluarkan dari sakunya. Dengan perlahan ia menyimpan pula plesnya itu ia tidak mencuci atau menyusut dulu gigi yang berdarah itu. Itu sebenarnya adalah sebuah gigi palsu. Itulah gigi yang di dalamnya tersimpan semacam obat berbisa yang paling dasyat. Itulah racun yang sengaja disimpan untuk saat terakhir. Siapa yang menelan itu, tak ampun lagi, dia akan mati seketika. Itulah racun untuk membunuh diri sokeng telah memikir habis bicara, hendak dia menelan gigi beracun itu, supaya dia tak usah menderita malu dan ngeri lebih lama pula. Tapi dia kalah cerdik, dia kalah sebab dari si nona coh. Bahkan si nona telah mencegahnya mati dengan begitu, dia juga tercegah mengucapkan terus kata-katanya itu. Nona coh tertawa dingin, sinar matanya menatap wanita tawanannya itu. Lalu dengan tenang, tetapi dengan nada dingin ia berkata aku coh bun koan, dengan tubuhku yang lemah, aku telah menjelajah dunia kengkau di mana aku hidup sengsara, terlunta-lunta dengan penderitaan. Maksudku satu-satunya ialah menuntut balas. Hektometer, tahukah kau, pengalaman pahit apa juga yang telah aku alami mendengar kata-kata kakaknya itu, tanpa merasa air matis yang perkeluar bercucuran. Di dalam hatinya, anak muda ini berkata siapa kira kakak demikian menderita karena setiap saat tak pernah dia melupakan sakit hati kita, akulah seorang laki-laki, dapatkah aku tak melakukan pembalasan? Sementara itu, sekian tak dapat aku membantu kakakku ini, tidakkah aku harus malu pada diri sendiri ketika itu, terus sokeng menatap bengis kepada bun koan. Dia sangat gusar, tapi dia tak berdaya Mulutnya pun terasa sangat nyeri sebab giginya yang copot terpaksa itu Mulutnya itu masih belepotan darah Karena darah itu dia mirip hantu Tetap waktu itu, tampak Cid Kiam Culari mendatangi Lapor serunya, selekasnya dia datang dekat kepada pemimpinnya Di belakang gunung ini ada sebuah gua batu Tak dapat kami menyerbunya, karena itu aku datang untuk meminta petunjuk Mat Cebon Kuan terbuka lebar cepat luar biasa Ia menotok sokeng Cie In Hon Giok ia memanggil Dua orang perempuan dengan pakaian abu-abu muncul dengan segera Hambamu di sini, nona berkata mereka, yang menghampiri nonanya itu Keduanya menjura dalam Dengan metu, tajam nona coh mengawasi kedua nona itu Lalu dengan suara dingin, ia berkata Ini perempuan bersama teng sokeng aku serahkan kepada kamu Ingat, jikalau kau apa menjaganya Kamu mesti datang kepadaku dengan kamu menenteng kepalamu Baik nona sahut kedua hamba itu tanpa menghiraukan ancaman hebat itu Mereka toh diperintah menenteng kepala mereka sendiri Bun Kuan segera menoleh kepada Cid Kiam Coo Jalan perintahnya, sedangkan tangannya diulapkan Cid Kiam Coo menerima perintah itu Segera dia memutar tubuh, buat berlari pergi Mari Bun Kuan mengajak kawan-kawannya seraya Ia mendahului bergerak menyusul Kiam Coo-nya itu Sukih memandang ke arah mana Cid Kiam Coo lari pergi itu Ia tahu itulah arah belakang puncak Siaw Sitsan di dalam hati terkejut Aneh pikirnya di situ toh tak ada tempat sembunyi Itai pasti ketahui baik gunung ini Kenapa ia sembunyi di belakang gunung pendeta ini berpikir demikian Karena ia menerka Itai mungkin bersembunyi dalam gua Cepat sekali orang telah melintas Wihara Bin Pekrem Lewat belum jauh, dari situ sudah terdengar suara berisik dari bentroknya Alat-alat senjata bercampuran dengan cacian dan bentak-bentakan Bun Kuan Rupanya telah mendengar suara itu Ia percepat larinya dengan satu lompatan Ia melewati dan mendahului Cip Kiam Coo untuk lari terus dengan peset sekali Siaw Pek semua pun segera mempercepat larinya Selewatnya sebuah dinding gunung Di sana terdengar suara nyaring dari seorang wanita Dia itu mencaci sembari tertawa mengejek Terdengar pula suaranya ini tegas dan terang Makhluk-makhluk tak tahu mampus atau hidup Lekas kamu titahkan Seng Kiong Sin Kun datang menemui aku Jika tidak, aku bunuh habis kamu semua Menyusul perintah atau ancaman ini Terdengarlah jeritan aduh dari seorang lelaki Itulah suara Nona Tio Seru Kha Okong Nona Tio, siapakah tanya Bun Kua Nona Tio Giyok Yau Sahut Siaw Pek Dialah Nona gagah dari Kim Tubun Karena menerka kepada Giyok Yau itu Semua orang makin mempercepat larinya Kira-kira pertengahan gunung Di mana tampak tanah datar yang berdinding batu gunung Dan pada dinding itu kedapatan delapan atau sembilan buah Gua yang tinggi setinggi manusia Di antara sinar bintang-bintang Di tanah air itu terlihat seorang tua yang rambutnya kusut riap-riapan Yang duduk numperah di depan salah satu gua Sedang di depan gua Seorang Nona tengah menempur serombongan orang Nona itu sendirian saja Selekasnya dia melihat pemandangan di depan matanya itu Coh Bun Kuan menitahkan ke enam Kiam Chu Mengepalai masing-masing bawahannya Untuk menyerbu ke arah gua itu Di lain pihak Siaw Pek segera berseru Tahan itulah orang sendiri Kakak lekas titahkan mereka Menghentikan penyerangan berhenti Sinona memerintahkan setelah ia melihat kelilingnya Setelah mana Ia maju terus Melihat pemimpinnya itu Ke enam Kiam Chu Segera menitahkan orang-orangnya Mengundurkan diri Maka di situ Lalu terbuka sebuah halaman besar Dengan titah Bun Kuan itu Berhentilah pertempuran Nona di depan itu Ialah Tio Giyok Yau Segera melihat Siaw Pek yang maju terus Ketempat pertempuran itu Oha Beng Chu berseru Nona Tio melihat ketuanya itu Ia lalu memberi hormat Beng Chu baik Siaw Pek mengangguk Tio Giyok Yau juga segera melihat Bun Kuan Ia mengawasi sejenak Lalu ia merangkap kedua tangannya Memberi hormat seraya menyapa Kiranya kakak Chow Terimalah hormat adikmu Bun Kuan Membalas hormat Nona gagah sekali pujinya Terus ia mengawasi selorang tua di depan gua itu Itulah Hon Intai Siaw Pek lekas-lekas Memberi keterangan kepada kakaknya Ialah ketua terdaulung God Biyep Ia bercacat karena disiksa oleh Seng Kiong Sin Kun yang kejam Bun Kuan Melihat muka pendepa itu rusak Dan kedua kakinya buntung Tahulah ia bahwa Siaw Pek Tidak mendustainya Maka ia maju Akan memberi hormat kepada pendepa itu Seraya hatur maaf Hon Intai Su membalas hormat Sesudah mana Ia menoleh pada Siaw Pek Oh Beng Chu Kenapa Beng Chu bisa tiba disini Kami datang kemari untuk mencari Etai Jawab Siaw Pek Menurut terkaan kakakku ini Ketua Siaw Pem Sia itu Mesti bersembunyi disini Sebab dia tentunya belum meninggalkan Selong San mendengar itu Kedua Mat Chohonin bersinar terang Terus dia tertawa Dasar orang gagah Pandangnya sama katanya Nona Hoan juga menerka serupa Mereka berada di dalam gua Suketai Sum mendelong mengawasi gua Yang ditunjuk itulah berpikir Seingat lo olat Disini tak ada gua Katanya Hon Intai Su menunjuk pada Tumpukan rumput Batu dan tanah Disini mulut gua Mulanya memang sukar Mencari gua ini Bilangnya Gua telah tertutup Batu-batu besar Tertutupnya sudah buat Banyak bulan dan tahun Telah penuh tumbuh rumput Hingga dari luar Tak nampak pertanda apa juga Kecuali orang yang Cerdik pandai Seperti Nona Hoan Walaupun delapan atau sepuluh Tahun lamanya orang mencari Tak nanti dia dapat menemukan Inilah semacam gua rahasia Tiba-tiba dari dalam gua itu Terdengar suara Nona Hoan Tai Su Jangan terlalu memuji Kami gagal menyusul Kata-kata itu Soat Kun tampak bertundak keluar Dengan sebelah tangannya Di bahu Soat Gie Adiknya Mereka berjalan dengan perlahan Di belakang mereka Menyusul Lo Eye Ho Chi Ucheng Si Jenjang Kuning Tangan kanannya mengangkat tinggi Sebatang obor Tangan kirinya mengangkat tongkat Pepeo Osi Antung Serta jubahnya seorang pendeta Segera dia mendahului Kedua Nona Han In Tai Su Yang bercokol di mulut gua sekali Telah menggeser tubuh ke sisi Membuka jalan buat Nona-nona itu S lekasnya berada di luar gua Soat Kun menghadapi Siao Peek Seng ketua Untuk memberi hormat Seraya mengucapkan Kata-kata bahwa Ia datang menghadap Tentu saja Adiknya lah Yang mengisiki Di arah mana Berdirinya ketua Mereka itu Cepat-cepat Siao Peek Membalas hormat Nona banyak Capai ia menghibur Soat Gie Dan Chiu Cheng Turut memberi hormat Kepada ketua itu Lega hati Siao Peek Melihat Chiu Cheng Sudah sembuh seluruhnya Bahkan sikapnya gagah Sedang kata-katanya Barusan selagi Menghormati ketuanya Tenang dan tegas Itulah bukti Bahwa dia telah Bebas seluruhnya Dari pengaruh Kekangan Seng Kiong Sin Kun Si Raja Sakti Dari Istana Nabi S. Egera Anak muda ini Berkata kepada Bun Koan kakaknya Sambil menunjuk Kedua Nona Hoan Kakaknya Inilah kedua Nona Hoan Soat Kun Dan Hoan Soat Gie Putri-putrinya Almarhum Hoan Tiong Beng Bun Koan Tertawa Ia menyela Adiknya itu Dengan berkata Selama aku hidup Terlunta-lunta Pernah aku bertemu Dengan kedua Saudara Hoan ini Apakah disana Nona Choh Bun Koan Ya Kakak Choh Bertanya Soat Kun Benar Inilah aku Jawab Bun Koan Tertawa Aku girang Adik Setelah berpisah Beberapa tahun Hari ini Aku nampakkah Sehat walafiat Melebih dahulu hari Hendak aku memberi selamat Padamu Soat Kun Tersenyum Kakaklah yang harus Diberi selamat Ujarnya Kakak tidak kurang Suatu apa Dan bahkan telah Bertemu dengan Saudaramu Sungguh aku Girang sejenak itu Bun Koan Menghela Napas Lalu ia berkata Pula Dahulu hari itu Jikalau tidak ada Adik berdua Yang memberi Petunjuk Kepadaku Mungkin tubuhku Telah menjadi Kerangka Yang tersiasia Di tanah Belukar Mana dapat Aku hidup Sampai sekarang Ini Juga adik Berdua telah Menunjang Adikku ini Adik Kau melepas Budi bukan main Besarnya Aku bersyukur Tak habisnya Jangan bersyukur Kakak Jangan mengaturkan Terima kasih Berkata Nona Hoan Merendah Aku berbuat Apa yang seharusnya Saja Tiba-tiba Suket Tai Su Menyela Nona Hoan Tongkat di tangan Ciu Siacu itu Mirip tongkat Yang biasa Digunakan Itai Soat Kun Mengangguk Benar Itu benar Tongkatnya Itai Sahutnya Setelah itu Ia berpaling Kepada Ciu Ceng Walaupun Kedua matanya Tak melihat Nona ini Dapat berpaling Kepada Siapa Dia suka Ciu Ceng sangat Mengagumi Dan menghormati Nona itu Begitu Dia melihat Si Nona Menoleh Kepadanya Ia sudah Dapat Menerka Maksud Orang Maka Segera Ia bertindak Menghampiri Suki Taisu Inilah Senjata Itai Sebaiknya Taisu Yang menyimpannya Katanya Kepada Tiang Loko Dari Sia Lem Sia Itu Ia Mengangsurkan Tongkat Pat Pos Yantung Dengan Sikap Menghormat Suki Membalas Hormat Terima Kasih Sia Cukat Tanya Seraya Menyambut Tongkat Itu Biarpun Tongkat Itu Tongkat Itai Ia bersikap Menghormati Itai Pula Pernah Satu Kali Menjadi Ketuanya Pat Peo Siantung Berarti Tongkat Suci Dengan Delapan Mustika Itulah Sebab Tongkat Itu Terbuat Dari Besi Pilihan Bercampur Emas Merah Hingga Nampaknya Berkilauan Sedang Pembuatannya Indah Sekali Itu Pula Tongkat Ketua Sia Lim Sia Atau Sia Lim Pei Yang Tak Biasa Ditunjukkan Pada Orang Luar Suket Tai Su Berdiam Mengawasi Tongkat Partainya Itu Tongkatnya Ada Orangnya Tiada Maka Sejenak Itu Rupa-rupa Perasaan Memenuhi Otaknya Kemudian Ia Mengawasi Jubah Pendeta Di Tangan Chiu Cheng Hendak Menanyakan Halnya Jubah Itu Tetapi Ia Batal Sendirinya Ia Berada Di Depan Banyak Orang Tak Dapat Ia Membuka Mulutnya Di Dalam Rombongan Itu Cuma Siau PKS Orang Yang Tetap Mengharga Suket Ia Melihat Roman Seng Pendeta Ia Dapat Menerka Hati Orang Maka Ia Mengawasi Chiu Cheng Dan Bertanya Saudara Chiu Jubah Di Tangan Saudara Itu Milik Siap Pakah Jubah Ini Serta Tongkat Itu Sama-sama Terdapat Di Dalam Gua Terletak Sia Sia Sahut O Ye Hosi Jenjang Kuning Nona Hoan Menerka Kepada Miliknya It Tsai Tetapi Ia Belum Berani Memastikannya Karena Mungkin Nona Masih Hendak Memeriksa Terlebih Jauh Barusan Aku Menjemput Dan Membawanya Sekalian Sungguh Dia Dapat Menjadi Pembantuku Yang Berharga Pikir Sia Pek Ia Melihat Chiu Cheng Teliti Sementara Itu Orang Si Chiu Meletakkan Jubah Di Tanah Untuk Diber Untuk Dilihat Tegas Oleh Semua Orang Suki Menghampiri Untuk Memeriksa Tak Keliru Terka Anona Hoan Katanya Nyaring Ini Memang Jubah It Mendengar Begitu Bon Kuan Mementang Kedua Tangannya Tak Salah Lagi Pasti Sudah It Telah Melakukan Penyamaran Serunya Dia Telah Menukar Dandanan Ini Menambah Kesulitan Kita Mencarinya Tak Salah Inilah Jubah It Suki Memastikan Pada Ujung Jubah Tanda Dari Pendekta Tukang Cuci Nona Hoan Apakah Yang Nona Pikir Mengenai Sepak Terjang Nita Iniet Hai Kabur Meninggalkan Siaulim Sie Berkata Soat Kun Itu Artinya Dia Berhianat Kepada Partainya Dan Memerontak Untuk Pergi Kepada Seng Kiong Sin Kun Kepada Siapa Dia Hendak Menyerahkan Kitab Ketab Pusaka Akan Tetapi Mendadak Rupanya Dia Maka Di tengah Jalan Dia Memisahkan Diri Dari Sekalian Pengikutnya Kemudian Dia Kembali Dan Pergi Ke Gua Ini Untuk Menukar Pakaian Menyalin Diri Untuk Selanjutnya Dia Buron Sendiri Saja Teranglah Sudah Bahwa Dia Hendak Mengangkangi Sendiri Sembilan Belas Kitab Pusaka Itu Bon Kuan Mengangguk Aku Pun Menerka Demikian Katanya M Dengar Kata Kata Kedua Nona Suket Taisu Berpikir Sengkyong Sinkun Jauh Terlebih Liyahai Daripada Ittai Daripada Kitab Kitab Pusaka Itu Terjatuh Kepada Sinkun Lebih Baiklah Dimiliki Ittai Sedangkan Untuk Mencarinya Ada Terlebih Mudah Oleh Karena Mendapat Pikiran Begini Tanpa Merasa Wajah Pendeta Ini Menjadi Tak Suram Seperti Tadi Tadinya Ia Mendapat Harapan Dan Karena Menjadi Sedikit Terhibur Sedikit Girang Hanyalah Nona Hoan Berkata Pula Mungkin Masih Ada Satu Hal Yang Membuat Orang Tak Mengerti Tak Mencurigai Apakah Itu Nona Tanya Siau Pek Bersediakah Nona Menerangkannya Bun Kuan Juga Menanyakan Demikian Di Dalam Gua Itu Kedapatan Mayat Seorang Pendeta Muda Sahut Nona Hoan Sedangkan Pada Dinding Gua Ada Bekas Bekas Dari Suatu Pertarungan Seru Mungkin Saat Setsai Nyamar Itu Ada Orang Yang Memergoki Dan Menyerang Nya Dan Orang Itu Pasti Lihai Sekali Tak Dapat Dipastikan Siapa Yang Menang Dan Siapa Yang Kalah Dan Bagaimana Kesudahannya Pertempuran Dasyat Itu Sulit Untuk Menerkanya Rupanya Ada Orang Yang Menerka Sebagai Kita Hanya Dialah Terlebih Sebat Kata Bun Keandingin Soat Kun Tersenyum Itulah Sebab Mengapa Aku Beranggapan Bahwa Kali Ini Kita Sudah Kalah Bilangnya Tapi Siapakah Orang Itu Tanya Si Mungkinkah Dia Seng Kiong Sin Kun Jikalau Dia Benar Seng Kiong Sin Kun Tak Dapat Tidak Kita Mesti Mengaguminya Berkata Pula Tiba-tiba Suket Berkat Bersemangat Ciu Tolong Pinjamkan Obor Pada Kuciu Ceng Menyerahkan Obor Dengan Mencekal Alat Penerangan Itu Suket Lari Masuk Kedalam Gua Kakak Coh Beng Chu Soat Kun Tanya Apakah Kakak Dan Beng Chu Tak Mau Masuk Ke Gua Untuk Memeriksanya Bun Kuan Tertawa Nona Telah Melihatnya Pasti Tak Ada Yang Terlewat Sahutnya Sekonyong Wajah Soat Gie Berubah Cepat Sekali Dia Mencekal Antara Kedua Saudara Itu Yang Orang Lain Tak Tahu Artinya Soat Kun Lantas Menoleh Memandang Kepada Han Gie Siapakah Itu Yang Nona Pondong Niat Tanya Bun Kuan Lekas Mewakili Orangnya Menjawab Inilah Pelayanku Yang Bernama Han Gie Wanita Yang Dia Pondong Bernama Teng Sokeng Salah Satu Hoas Yang Wanita Itu Telah Mati Kenapa Mayatnya Tak Ditinggalkan Soat Kun Bertanya Pula Bun Kuan Tercengang Ia Lalu Menoleh Ia Melihat Kedua Mati Sokeng Separuh Meram Dan Mulutnya Separuh Tertutup Tubuhnya Lemah Lunglai Tanda Bahwa Jiwanya Benar Sudah Melayang Han Giyok Dan Cie In Kaget Sekali Mereka Yang Bertanggung Jawab Terhadap Tawanan Itu Saking Bingungnya Air Mati Mereka Lantas Meleleh Keluar Bukan Mengusarnya Bun Kuan Hingga Kedua Tangannya Melayang Kemuka Kedua Pelayan Itu Kedua Pelayan Itu Dengan Muka Pucat Berdiam Saja Mereka Tidak Menangkis Dan Berkelit Cepat Luar Biasa Siau Pemaju Menghadang Di Depan Kedua Pelayan Itu Maafkan Mereka Kakak Katanya Tersenyum Menurut Aku Ini Bukan Kesalahan Mereka Berdua Soat Kun Juga Berkata Menurut Kata Soat Gie Adikku Sokeng Itu Mati Disebabkan Komatnya Lukanya Yang Lama Suara Nona Hoan Perlahan Dan Tenang Bun Kuan Masih Saja Gusar Orang Mati Di Dalam Pondongannya Mereka Tak Tahu Demikian Katanya Sengit Orang Demikian Sembarangan Apakah Yang Dapat Mereka Lakukan Buat Apakah Mereka Hidup Lebih Lama Syao Sabar Sekali Dia Tertawa Dan Berkata Sokeng Mati Belum Lama Aku Berada Dekat Mereka Aku Juga Tak Tahu Dia Telah Mati Karena Itu Mereka Tak Dapat Sesalkan Terus Ia Menoleh Kepada Kedua Pelayan Itu Mayat Itu Sudah Tak Perlu Lagi Pergilah Kamu Bawa Pergi Hon Giok Berlalu Dengan Memondong Mayat Sokeng Ia Meletakkannya Sedikit Jauh Setelah Kembali Bersama Sama Chie In Ia Mengasih Hormat Kepada Nonanya Seraya Mengucap Terima Kasih Yang Mereka Telah Diberi Ampun Mereka Juga Sangat Bersyukur Kepada Syao Pek Orang Yang Menolong Jiwa Mereka Ketika Itu Terlihat Suket Tai Su Keluar Dari Dalam Gua Wajahnya Suram Apakah Tai Su Mendapatkan Sesuatu Syao Pek Mendahului Bertanya Pendeta Syao Lim Itu Menghela Napas Yang Mati Itu Lengkong Menjawab Dia Dialah Murid Tersayang Dari Tai Apakah Tai Su Telah Memeriksa Tubuhnya Syao Pek Tanya Pula Mungkinkah Tai Su Mendapatkan Sesuatu Pertanda Lengkong Mati Terkena Pukulan Tangan Seorang Lai Ke Esa Utsuke Pula Itu Bukan Pukulan Ilmu Tai Merias Diri Melakukan Penyamaran Orang Telah Datang Menyerang Syao Pek Mengutarakan Terka Syao Mengangguk Selalu Lo Olap Menghuatirkan Kitab-kitab Pusaka Itu Terjatuh Kedalam Tangan Seng Kiong Sin Kun Ia Menjelaskan Melihat Keadaan Di depan Mati Ini Kekuatiran Lo Olap Itu Menjadi Bertambah Tambah Buen Kuan Mendengar Pembicaraan Adiknya Dengan Pendeta Itu Ia Lalu Memikir Sesuatu Maka Segera Ia Menoleh Kepada Soat Kun Nona Hoan Sapanya Ya Ada Apakah Kakak Soat Kun Bertanya Ada Apakah Pengajaran Kakak Nona Berdua Saudara Cerdas Dan Pintar Sekali Aku Sangat Kagum Kata Bun Kuan Soat Kun Tersenyum Kakak Memuji Saja Padaku Bilangnya Bun Kuan Tersenyum Nona Tanyanya Bagaimanakah Anggapan Nona Tentang Seng Kiong Sin Kun Sebenarnya Orang Macam Apakah Al Soat Kun Berkenyit Kedua Matanya Terus Dipejamkan Ia Berpikir Selama Sepuluh Tahun Ini Dunia Kang Ong Telah Dikacaukan Seng Kiong Sin Kun Katanya Setelah Hening Sejenak Sebaliknya Dia Sendiri Bagaikan Si Naga Sakti Yang Terbenam Di Dalam Kabut Dan Mega Tak Nampak Kepala Dan Ekor Demikian Yah Adanya Bun Kuan Membenarkan Memang Hebat Tindak Tanduk Seng Kiong Sin Kun Dia Menyebabkan Tek Kopo Musnah Sekarang Dia Membuat Siaulim Sia Hampir Jungkir Balik Seluruhnya Lihat Han Intaisu Ini Ia Tersiksa Lahir Dan Batin Sampai Mempunyai Rumah Tetapi Tak Dapat Pula NG Ke Rumah Itu Toh Sampai Di Detik Ini Si Raja Sakti Belum Tampak Rumen Wajahnya Sebenarnya Dia Laki Laki Atau Wanita Dia Tua Atau Muda Bagaimanakah Kepandayan Silatnya Dia Dari Partai Apakah Kami Bersaudara Rumah Tangga Kami Hancur Keluarga Kami Mati Dan Berantakan Kami Sendiri Sekarang Mesti Terlunta Lunta Dalam Perantauan Bagi Kami Tak Jelas Bagaimana Macam Musuh Kami Itu Tidakkah Itu Memalukan Soat Kun Menghala Napas Perlahan Sekarang Ini Kita Cuma Dapat Menerka Narka Katanya Sabar Pertama Tama Sin Kun Adalah Seorang Yang Banyak Sekali Akalnya Nona Benar Suket Taisu Turut Bicara Seng Kiong Sin Kun Pandai Sekali Mencari Tau Urusan Dalam Dari Orang Lain Dia Pandai Menempatkan Guna Mengacaukan Keadaan Dalam Dari Pihak Yang Dia Tak Sukai Atau Yang Hendak Diruntuhkannya Dengan Kelicikannya Dia Pakai Tenaga Orang Lain Tenaga Musuh Untuk Merobohkan Musuhnya Oleh Karena Itu Kita Cuma Bisa Melawan Ia Dengan Kecerdasan Juga Nona Hoan Mengangguk Tadi Tadinya Mungkin Sin Kun Tidak Pandai Ilmu Silat Katanya Hanya Sekarang Baru Lewat Beberapa Tahun Dia Rupanya Menjadi Liahai Sekali Mungkin Nona Benar Han Intai Isu Turut Bicara Buktinya Ialah Pengalamanku Yang Pahit Getir Ini Mendengar Suara Pendekta Ketua Terdahulu Dari Gobi YP Itu Semua Orang Berpaling Kepadanya Kasihan Si Pendekta Tua Yang Sekarang Memiliki Tubuh Dan Rupa Tak Keruan Macam Han Intai Isu Setelah Peristiwa Hebat Dan Menyedihkan Di Puncak Yan In Hang Itu Berkata Ia Pula Lo Olap Telah Terjatuh Di Dalam Tangan Seng Kiong Sin Kun Dia Menyiksa Lo Olap Dengan Segala Macam Tangan Jahat Maksudnya Yang Utama Ialah Memaksa Lo Olap Membeber Kepadanya Segala Macam Ilmu Silat Istimewa Dari Ngo B.Y.P Kalau Dia memang Sudah B.Y.P Itulah Peristiwa Delapan Atau Sembilan Tahun Yang Telah Lampau Berkata Ban Liang Dahulu Itu Dia Sudah Sangat Cerdik Dan Li Hai Sekarang Ini Tentu Dia Bertambah Li Hai Bahkan Li Hai Luar Biasa Karena Itu Tak Dapat Memandang Ringan Terhadapnya Ban Liang Bicara Dari Hal Yang Benar Orang Rata-rata Menganggukan Kepalanya Taishu Tanya Bun Kuan Terhadap Hon In Taishu Kepada Siapa Ia Berpaling Taishu Telah Melihat Sin Kun Beberapa Kali Apakah Taishu Ingat Dan Mengenalinya Selama Lo Olap Dikurung Dan Disiksa Lo Olap Telah Bertemu Dengannya Delapan Atau Sembilan Kali Menyahut Hon In Akan Tetapi Setiap Kali Lo Olap Berhadapan Dengannya Dia Selalu Menyalin Rupa Dan Usia Bahkan Lagu Suaranya Juga Berbeda Adakalanya Dia Tampak Bagaikan Imam Tua Adakalanya Dia Tampak Bagaikan Imam Tua Adakalanya Pula Seperti Pemuda Pelajar Yang Tampan Hingga Sangat Sulit Untuk Mengenali Diri Dia Yang Sebenarnya Dengan Demikian Teranglah Dia Pasti Menyamar Kata Bun Keantawar Oleh Karena Itu Taishu Kenapa Taishu Mau Percaya Merekalah Satu Orang I Alah Di Alah Seng Kiong Seng Kun Sendiri Tak Dapatkan Ia Memakai Lain Orang Sebagai Penggantinya Orang Dalam Penyamaran Tepat Pertanyaan Nona Berkata Hong In Lalu Dia Berdiam Sejenak Ketika Pada Lain Saat Melanjutkan Dia Balik Bertanya Nona Apakah Nona Pernah Memikirkan Sesuatu Tubuh Orang Rambut Dan Kulitnya Dapat Diubah Akan Tetapi Toh Ada Satu Bagian Dari Anggotanya Yang Sukar Ya Yang Tak Dapat Diubah Sama Sekali Bun Kuan Berdiam Untuk Berpikir Ia Bisa Menerka Apa Yang Dimaksud Pendekta Itu Ia Berdiam Terus Menantikan Orang Bicara Lebih Jauh Han Berdiam Hanya Sejenak Nona Beramai Pasti Ketau Bahwa Sinar Mata Orang Tak Dapat Disamarkan Katanya Melanjutkan Pada Mata Seng Kiong Seng Kun Ada Suatu Sinar Kelobaan Kelicikan Dan Kekejaman Yang Tak Mudah Dilupakan Sinar Mata Itu Tak Pernah Berubah Pertama Kali Lo Olap Berhadapan Dengannya Lo Olap Telah Melihat Sinar Mata Itu Yang Membuat Lo Olap Mendapat Kesan Yang Tak Dapat Dilupakan Kembali Ketua Gobi YP Menarik Napas Dalam Dalam Untuk Melegakan Hatinya Ketika Pertama Kali Jahanam Itu Memaksa Lo Olap Membuka Rahasia Ilmu Silat Istimewa Dari Partaiku Dan Menolak Dengan Keras Dengan Segera Saja Dengan Kejam Dia Membacok Kutung Sebelah Kaki Kaki Yang Kanan Berkata Pulau Hintai Su Nah Nona Beramai Boleh Pikir Sakit Demikian Besar Mana Dapat Lo Olap Memain Sinar Mat Dari Kekejaman Sekarang Pun Dapat Lo Olap Membayangkannya Maka Itu Selanjutnya Tai Su Mengenali Dia Dari Sinar Mat Tanya Itu Tanya Bun Konya Setiap Kali Lo Olap Dihadapkan Untuk Dipaksa Setiap Kali Dia Menganiaya Lo Olap Setelah Kakiku Lalu Telinga Dan Mukaku Sekarang Bek Inilah Keadaan Tubuh Ragaku Siaw Menoleh Kepada Kakaknya Teng So Seng Memilangi Kita Bahwa Seng Kiong Seng Kun Terdiri Dari Tiga Orang Kata Ia Katanya Seng Kun Pria Dan Wanita Karena Itu Dia Pastilah Berdusta Keterangannya Itu Tidak Dapat Dipercaya Itu Pun Masih Belum Pasti Saudaraku Kata Bun Kuan Tertawa Dingin Mungkin Seng Kiong Mempunyai Tiga Orang Pemimpin Dan Orang Yang Selalu Memeriksa Dan Mengani Yahan Intai Su Ialah Satu Di Antaranya Hati Pendekta Sia Lemsia Ini Demikian Tergerak Hingga Dari Ragu Ragu Dia Menjadi Memperoleh Ketetapan Hati Sampai Disitu Ban Liang Turut Berbicara Pula Dia Memandang Kepada Nona Hoan Nona Hoan Katanya Guru Nona Pandai Luar Biasa Dia Ketaui Pelbagai Peristiwa Bulim Dahulu Dan Sekarang Dan Nona Telah Lama Menuntut Ilmu Di Bawahnya Nona Juga Tentu Ketaui Banyak Segala Macam Hal Sampai Pun Hal Ihwal Pelbagai Partai Persilatan Nona Mungkinkah Nona Tak Dapat Menerka Sedikit Pun Juga Tentang Asal Lusul Seng Kiong Seng Koon Soat Koon Tersenyum Menerka Aku Dapat Hanya Menerka Tepat Itulah Yang Sukar Sahutnya Tenang Jikalau Nona Sukar Menerka Mengapa Nona Tak Mau Memberitahukan Kita Apakah Terka Nona Itu Bertanya Suket Taisu Keterangan Nona Mungkin Akan Membuka Kecupatan Hati Kami Soat Koon Berpikir Sebentar Lalu Dia Berkata Melihat Kepandayan Seng Kiong Seng Koon Dalam Ilmu Tabib Serta Kegemarannya Menggunakan Racun Dia Pasti Ada Hubungannya Atau Bersangkut Paut Dengan Ceng Gie Lo Jin Atau Sedikitnya Dengan Kepandayan Atau Warisan Orang Tua Yang Lihai Itu Atau Lagi Dia Mendapati Kepandayanya Ceng Gie Lo Jin Bukan Dengan Kere Langsung Ceng Gie Lo Jin Tersohor Berhati Mulia Dan Murah Berkata Suket Taisu Dia Telah Membuat Namanya Bercahaya Dalam Dunia Bulim Mungkinkah Dia Inilah Justru Yang Memusingkan Kepalanya Untuk Menerkanya Soat Kun Menyelah Ceng Gie Lo Jin Tersohor Juga Ilmu Silatnya Kata Ban Liang Aku Tak Percaya Seng Klong Sin Kun Adalah Murid Atau Ahli Warisnya Han In Ta Isu Turut Berpikir Kemudian Ia Mengutarakan Dugaannya Apakah Tak Mungkin Dia Adalah Orang Jahat Dari Salah Satu Dari Sembilan Pei Empat Bun Tiga We Dan Dua Pang Semua Orang Berdiam Kemudian Bun Kucing Memandang Mengawasi Pendeta Itu Ta Isu Tahukah Ta Isu Dimana Pernah Atau Letak Seng Kiong Pendeta Dari Gobi YP Itu Menggelengkan Kepala Selama Di Tangan Musuh Lo Olap Telah Dibawa Pergi Datang Kesana Kemari Sahutnya Tak Tahu Lo Olap Dimana Sarang Seng Kun Yang Dia Beri Nama Seng Kiong Itu Mungkin Lo Olap Pernah Dibawa Kesana Mungkin Juga Tidak Setelah Orang Berbicara Banyak Itu Pada Akhirnya Bun Kuan Berpaling Kepada Ciu Ceng Dia Mengawasi Dengan Tajam Tajam Bagaimana Dengan Kasaudara Ciu Tanyanya Kemudian Si Jenjang Kuning Yang Sebegitu Jauh Berdiam Saja Memperlihatkan Wajah Suram Nampak Dia Sangat Berduka Selama Aku Bercampur Gaul Dengan Seng Kiong Seng Kun Aku Telah Diberi Kedudukan Oe Ye Leong Tong Cu Demikian Sahutnya Aku Ditugaskan Untuk Menjadi Pimpinan Dengan Sejumlah Bawahan Ah Jago Si Cu Ini Menghela Napas Sehingga Kata-katanya Tertunda Oe Leong Tong Adalah Satu Di Antara Kelima Tong Dari Seng Kiong Berkata Bun Kuan Kedudukan Itu Bukannya Kedudukan Yang Rendah Memang Demikianlah Tampaknya Nona Sahut Ciu Ceng Mas Gul Lagi-lagi Ia Menarik Napas Panjang Sebenarnya Seng Kiong Sin Kun Memengaruhi Bukan Dengan Mengandalkan Obat Saja Dia Juga Menggunakan Suatu Ilmu Kepandayan Silat Dengan Menotok Beberapa Jalan Tetapi Hatinya Berpikir Sungguh Hebat Kepandayannya Seng Kiong Sin Kun Karena Memikir Ini Ia Lalu Bertanya Kepada Soat Kun Adik Kau Sanggup Mengobati Saudara Ciu Hingga Semibuh Seluruhnya Kamu Tentu Tau Juga Ilmu Apa Itu Yang Digunai Seng Kiong Sin Kun Itu Bertanya Bun Kuan Buat Memikin Orang Lupa Dirinya Atau Kesadarannya Dengan Membuatnya Kakak Siau Perk Menghela Napas Ah Katanya Menyesal Selama Kita Belum Berhasil Mengetahui Dan Mencari Sarang Lawan Selama Itu Juga Kitalah Pihak Yang Mudah Diserang Dan Dipermainkan Musuh Kita Terus Akan Dapat Diperlakukan Sesukanya Dia Mendengar Jawaban Itu Kho Konoh Tertawa Pergi Dan Pulang Kita Kembali Ketempat Asal Hilangnya Kata Kata Tempat Asal Itu Membuat Suket Taisu Mendadak Ingat Sesuatu Dia Lalu Menoleh Kepada Nona Hoan Di Dalam Hal Ini Kita Mengandalkan Kepada Nona Seorang Bilangnya Para Seng Pendeta Merah Lawalap Melainkan Hanya Dapat Menjadi Kuda Atau Prajurit Yang Maju Di Muka Sahutnya Buat Menggunai Kepintaran Atau Kecerdekan Sama Sekali Lawalap Tak Sanggup Soat Kun Tertawa Sebenarnya Telah Aku Pikirkan Berulang Ulang Akan Tetapi Sungguh Sayang Masih Belum Dapat Aku Menerka Dimana Adanya Sarang Dari Seng Kiong Sin Kun Itu Suket Taisu Merangkap Kedua Tangannya Kepada Nona Itu Soal Ini Mengenai Keselamatan Banyak Jiwa Rakyat Kata Ia Sungguh Sungguh Maka Itulah Olap Memohon Sudilah Nona Mencapalkan Hati Memikirkannya Memang Nona Tak Dapatkah Nona Memikirkannya Pula Kha Okong Turut Memohon Aku Percaya Buat Nona Tak Ada Soal Yang Tak Dapat Dipecahkan Benar Suket Taisu Menimbrung Nona Memang Cerdas Luar Biasa Soat Kun Tersenyum Sebenarnya Katanya Kemudian Untuk Mencari Sarangnya Seng Kiong Sin Kun Ada Satu Ker Atau Mestinya Mempunyai Jalannya Silahkan Nona Menyebutkannya Jika Loholab Diperlukan Tak Akan Loholab Menampik Andai Kata Loholab Mesti Terjun Kedalam Api Nona Hoan Tidak Segera Menjawab Bagaikan Ada Sesuatu Yang Ia Pikirkan Habis Berpikir Sekian Lama Ia Mengjeleng Kepala